Pemerintah Kota Palembang semakin serius dalam restorasi Pulau Kemaro yang direncanakan menjadi pusat destinasi sungai dengan kemegahan yang menyerupai ancol. Untuk itu Pemkot Palembang meninjau pengerjaan pematangan lahan oleh Dinas PUPR Kota Palembang dengan harapan menarik investor untuk berinvestasi di lahan seluas 30 hektare tersebut. Rencana pengembangan Pulau Kemaro yang merupakan salah satu cagar budaya di Kota Palembang terus dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang. Senin kemarin pemerintah Kota Palembang meninjau pengerjaan pematangan lahan sehingga dengan lahan yang telah siap akan menarik para investor untuk berinvestasi di lahan seluas 30 hektare tersebut. Wali Kota Palembang mengatakan restorasi Pulau Kemaro akan mengusung tema yang lebih modern tanpa menghilangkan unsur sejarah dari Pulau Kemaro. Kedepannya Pulau Kemaro akan menjadi pusat dari seluruh wisata sungai Kota Palembang dengan kemegahan menyerupai ancol. Fasilitas pendukung seperti bunga, lo, apartemen, serta penginapan untuk para wisatawan sekaligus arena permainan anak, permainan air, guest house, dan taman edukasi akan disediakan di sini. Sedangkan untuk mempermudah akses menuju Pulau Kemaro, pemerintah Kota Palembang akan membangun pengerjaan jembatan dari lingkar timur luar Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang Sejak dua bulan terakhir, pemerintah Kota Palembang terus melakukan gotong royong dipusatkan di Pulau Kemaro. Dari Palembang, Erwin Setiawang, AI News melaporkan.